Terus ada pertanyaan lagi, sudah divaksin dua kali kok masih bisa kena COVID? Jelas, vaksin itu tidak sama dengan 100% kebal. Vaksin itu digadang-gadang bahwa kita punya antibody yang cukup supaya nanti kalau misalnya kena, kita tidak menimbulkan gejala yang berat. Tapi harus ingat juga ada varian-varian lain yang mungkin tidak tercover dengan vaksin juga. Sehingga tetap 5M itu harus dijalankan. Kuncinya adalah di 5M. Sekarang ada pertanyaan, aduh saya takut divaksin. Jadi intinya ketika kita memang sudah layak untuk divaksin. Silahkan juga nanti kalau ada pertanyaan tentang vaksin, boleh nanti saya bantu jawab juga. Mau japri juga ke saya, boleh. Gunakan vaksin apapun yang tersedia. Jangan pilih-pilih, oh saya mau nunggu Pfizer, saya mau nunggu Moderna, saya mau nunggu AstraZeneca, saya tidak mau takut apa segala macam. Jadi himbawan kami adalah gunakan vaksin apapun yang tersedia saat ini. Karena vaksin yang sudah beredar itu sudah melalui uji klinis dan dianggap aman seperti itu. Saya selama memvaksin dari bulan Februari awal sampai sekarang, kejadian ikutan pasca imunisasinya baru hanya ada satu yang mengalami reaksi alergi. Itu pun memang tidak berat alerginya. Itu dengan vaksin Sinovac memang. Dan kemudian kalau kita nungguin Pfizer, itu nunggunya bakal lama banget. Karena Pfizer itu harus di suhu minus, saya lupa minus berapa puluh derajat. Dan itu untuk penyediaan vaksinnya akan susah sekali. Dan harapannya mungkin masih cukup lama untuk Pfizer. Jika menggunakan kondisi kesehatan tertentu, silakan konsultasikan ke dokter yang merawat. Jadi kita kaji dulu. Dan sekarang dari kandungan juga sudah meng-ACC untuk ibu hamil dan ibu menyusuri, boleh dilakukan vaksinasi dengan Sinovac. Anak-anak juga yang lebih dari 12 tahun itu boleh dengan Sinovac. Kemudian kalau sudah kita divaksin dengan satu vaksin, tidak usah diulang lagi dengan vaksin yang lain. Jadi kalau Sinovac, pasti vaksin keduanya juga Sinovac. Kalau vaksin pertamanya AstraZeneca, yang kedua juga pasti AstraZeneca. Kemudian penyintas COVID-19 boleh divaksin kalau sudah 3 bulan setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19-nya. Karena dianggap antibody-nya sudah turun, makanya harus dibooster. Kemudian kalau ada demam atau pegal setelah vaksin adalah hal yang wajar. Karena memang anak-anak pun kalau divaksin flu, divaksin Petanus, divaksin yang lain itu bisa demam juga. Kalau sukunya di S38, boleh minum Paracetamol. Kalau gejala berat, ada muncul reaksi alergi atau sampeliskan, silakan boleh ke fasilitas kesehatan terdekat. Biasanya ada kontak person-nya. Dan setelah vaksin juga, kita akan observasi selama 30 menit. Jadi nggak usah takut sebetulnya.